19 hingga 15.22 adalah taksi mata-taksi mata pertama di perairan Rusa Tendara Timur. Setelah nampilan terpunuh di tahun 15.21, armada yang terpisa di bawah pimpinan Juan Sebastian D. Elkano berlayar terus ke Maluku dengan tujuan ke arah Barat Daya. Di awal tahun 15.22, D. Elkano melewati kekuatan Sankar dan Alor lalu berlayar ke arah Barat Daya hingga menjaga Timur pada 26 Januari. Berdasarkan tiga peta tentang Timur, alai penyakit babi, gerbau, perempuan-perempuan dan anak-anak berkelanjang dadah, salukuk pula cendana, madu, dan kesa para pedagang dari Jawa dan Malaka, serta luzur. Portugis telah hadir di Malaka dan mendirikan sebuah pos pada tahun 1509. Terusir oleh Sultan, Portugis kembali menaklukkan Malaka di tahun 15.11 di bawah pimpinan Alfonso de Albor-Riquet. Setelah perjuangan berkepanjangan merebut Malaka, Portugis kemudian memperluar jadikan pos-posnya di Ternate, Anggol, Tidore, dan Timur. Kecuali pencipta tajam dan jam, barang-barang Portugis kurang diminati di Asia dan mereka berkonsentrasi menggunakan keunggulan angkatan laut untuk bajas perdagangan intra-Asia. Setelah menaklukkan Malaka di tahun 15.11, Portugis penampak keperairan timur untuk menyebarkan iman dan mendapat bagian dalam perkejangan cendana. Lagi-lagi mereka menemukan pulau dari Bali sampai timur dengan laser cendana alias cendana kecil. Sebuah tambahan terhadap pimpinan pulau Sumatra, Yawa, Kalimantan, dan Suawesi yang diberikan malam gaya terdunja. Portugis yang hanya tertarik pada cendana dan budak, lalu mendirikan benteng mereka dan menekat di pulau Solor. Pada tahun 1566, untuk menjaga para bajas laut memusulimkan para warga Solor, para atis dominikan mendirikan dua benteng di Solor, para warga setempat, para jurid dan laut Portugis, serta para penerjemah, kawin-lawin, dan burbau. Komunitas berbaca Portugis ini kemudian menjadi kekuatan tersendiri di wilayah perairan timur, florez, dan Solor, yang dikenal dengan topaset atau Portugis hitam. Namun, dominasi Liberia di Nusantara dipatahkan oleh sebuah kekuatan multinasional baru, Belanda. Expedisi Belanda pertama kali berangkat ke Asia di tahun 1595. Dan setelah penyian tahun expedisi perorangan, orang-orang Belanda akhirnya berbentuk sebuah pusat gabungan modal yang segera menjadi sebuah kekuatan baru di Asia yang disenang dunia nama VOT. VOT mempunyai kekuatan finansial dan asli integrasi teknologi baik dari limpaunya. Terima kasih. Terima kasih.